hai oke jumpa lagi di Mogilan channel di video kali ini saya akan membahas laku langgam yang pernah saya buat teman-teman yaitu versinya adalah langgam roncong yang ini karena saya buat ini nyidam sari karena kemarin banyak teman-teman yang menanyakan bahwa bang itu mainnya gimana tolong dipikinkan tutorialnya oke oke jadi disini saya akan bahas semuanya dari teori permainan gitarnya serta skillnya gimana terus permainan cacuknya seperti apa jadi yang saya buat ini versinya keroncong teman-teman ya sekali lagi oke langsung saja tangkapnya bercerak kita ke tutorialnya oke kita lanjut ke tutorialnya jadi di lagu langgam nyidam sari yang pernah saya buat itu itu mainnya di nada dasar 2 sama dengan game oke akan saya beri penjelasan dulu tentang lagu nyidam sari ini jadi cover yang saya buat itu saya nggak pakai metronom teman-teman ya karena kalau di versi musik langgam itu temponya itu ada yang turun teman-teman ya jadi ada dua irama nah yang irama satu itu dia nyanyinya cepat musiknya yang lambat nah untuk yang irama keduanya itu nyanyinya lambat musiknya yang cepat nah seperti itu jadi saya nggak pakai metronom karena itu teman-teman saya pakai apa kira-kira aja kira-kira turunnya segini gitu nah waktu turun temponya itu biasanya diref teman-teman ya waktu direfnya oke disini saya akan jelaskan untuk chordnya dulu jadi chordnya itu saya pakai tiga chord teman-teman ya saya pakai yang simple nggak pakai yang versi asli dari langgam nyidam sari versi campur sari jadi untuk chordnya intro sama nyanyi sama teman-teman ya jadi langsung ke versenya aja lalu ke C ke D ke G lagi ke G lagi lalu ke D lalu ke C ke D lalu 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 ke D l turun nah ini yang gitarnya ini saya buat tempo aja teman-teman, jadi musiknya pelan, yang ini, yang gitarnya nah, nanti yang cepetnya itu yang dicak sama cuknya teman-teman, jadi kalau yang irama 1 tadi segitu untuk temponya jadi yang ini lambat, tapi cakcuknya cepat teman-teman, kalau yang tadi cakcuknya lambat, yang irama 1 terus dilanjut ke irama 2 cakcuknya cepat, tapi dengan tanda, temponya turun dulu nah, lalu dicepetin gitu oke, saya lanjut untuk refnya, jadi di chord refnya ada c lalu ke d ke g lalu ke d nah, biasanya kalau lagu langgam itu waktu refnya ini dia ada berhentinya teman-teman, berhenti nah, lalu lanjut nadanya sama seperti first tadi nah, masih di irama 2 nah, nanti kalau mau masuk ganti ke irama 1 lagi ya temponya turun lagi dulu nah, seperti itu berhentung itu saya cuma buat satu putaran aja teman-teman oke, jadi chordnya seperti itu jalannya oke, sekarang ke melodinya teman-teman ya atau intronya jadi intronya itu saya buat seperti roll gitu teman-teman ya kayak offer saya yang ikan dalam kolam itu kan pakai scale arab ya saya buat jalan melodi gitu aja nah, itu bebas teman-teman ya bebas improve jadi, disini saya akan berikan untuk scale-nya saya akan berikan untuk scale jawanya disini saya pakai hitungan do, mi, faso, lasu, dua aja teman-teman karena biar mudah jadi, itu sebenarnya do, mi do, mi dari G sendiri cuma, hilang nada re dan nada la-nya nah, yang ini sama ini hilang jadi do, mi, fasol, si nah, ini kan udah kerasa jauhnya ya balik lalu do, mi pokoknya do, mi, fasol, si semua teman-teman ya dari tangga nada di do, mi, fasol, si dari sini oke, ini re nah jadi, di nada jawa itu tangga nadanya pentatonik ya teman-teman ya dia cuma pakai 5 5 nada aja do, mi, fasol, si nah, pokoknya itu teman-teman otak-atik sendiri silahkan bebas berimprovisasi untuk intronya jadi teman-teman boleh ambil gimana aja pokoknya demi fasol, si itu di otak-atik nah, seperti itu jadi bebas berimprovisasi berimprovisasi saya akan beli keterangan di sini untuk gambarnya nah, ini kan balik lagi ke 2 teman-teman jadi ini sama, ini kan sama nah, ini di nah, ini kembali lagi nah, ini kan sama ya silahkan teman-teman bebas berimprovisasi ya oke, sekarang ke vokalnya teman-teman jadi, vokalnya saya ambil di oktav ketiga jadi, ini kan 1 nah, saya ambil lagi di sini jadi nah, ini senar 7 lalu 8 dan 9 senar 1 nah, balik lagi lalu ke senar 2 nah, intinya di tadi lah teman-teman di, apa namanya do, mi, fa, sol, si tadi nah lalu eh nah yang pertama verse pertama jadi, cuma bedanya ini kan pengulangan lagi nah, bedanya cuma di akhiran aja kalau yang pertama ini di di sini di sol-nya yang ke yang mau masuk ke ref itu kembali ke do-nya cuma beda di itu nah, emang bedanya itu kalau tadi di sini nah, yang mau masuk ke ref nah, ini juga boleh jadi, ini sesuai improve saya sendiri teman-teman ya bukan ikut sama lagunya jadi ya saya dengerin lagu yang aslinya terus saya improvisasi improvisasi sendiri ya oke, lalu lanjut ke ref-nya teman-teman ya jadi ref-nya nah, ini bebas untuk lekukannya teman-teman bisa improvisasi sendiri nah, ini itu nah, ini itu nah, 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 nah lalu nasdanya sama kayak yang first tadi teman-teman ya seperti itu aja terserah teman-teman bisa cari sendiri atau bisa ulang-ulang video yang saya buat ini nah, intinya pasti untuk kunada vokalnya dia demi-selsi tadi teman-teman ya oke, sekarang lanjut ke permainan cak sama cuknya teman-teman ya oke, sekarang ke permainan cuknya teman-teman ya nah, ini cuk saya udah baru teman-teman ya nggak pakai yang itu lagi sama caknya juga saya udah beli yang baru oke, jadi untuk setemanya sendiri itu sama seperti gitar cuman ambil bawahnya teman-teman ini sama E ini B tengah-tengah B nah, ini E maaf tadi nggak ke petik ya untuk senar satunya senar satunya E duanya B lalu tiganya ini G G tapi yang kecil sini teman-teman nah, setemanya sama jadi untuk polanya di irama 1 itu untuk cuknya dia sebagai tempo aja teman-teman ya jadi nah untuk ininya sama jalan chord bebas teman-teman ya karena saya apa nggak pakai yang pakem langgamnya jadi saya cuma pakai 3 chord jadi 3 chord itu variasinya bakal masuk semua teman-teman ya di lagunya jadi sesuai aja sesuai dengan chordnya aja supaya teman-teman nggak bingung ya G G G terus D juga D biasa lalu C juga C biasa gitu aja pokoknya yang ini yang di pencet ini yang dipetik gitu aja teman-teman ya jadi mainnya satu-satu gini sesuai chordnya itu jadi bebas untuk petikannya jadi pola petikannya seperti itu teman-teman ya jadi habis nah ini mati nah seperti itu nanti C pindah D nah ini yang mau masuk ke Irama nah dia turun dulu jadi kan ini cepat ya nyanyi nya lambat nah seperti itu teman-teman jadi satu-satu seperti itu semua untuk versi langgamnya oke sekarang ke permainan chordnya teman-teman ini yang agak susah di chordnya teman-teman ya jadi untuk setelan chordnya itu beda beda sendiri teman-teman ya sama cuk sama gitar juga beda setelannya nomor satu ini adalah B lalu nomor dua adalah F crash dan nomor tiganya itu dua senar ini suaranya sama yaitu sama-sama D teman-teman ya nah jadi di setelan loss ini bisa dimainkan jawa kalau chordnya harus main G teman-teman supaya bisa ambil ini nah ini kan loss ya sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan main di A misalkan di A tapi nggak bisa ambil lossnya nah lossnya diganti yang ini nah kalau di G kan enak nah jadi setelan lossnya ini cocoknya di di teman-teman ya oke jadi untuk polanya jadi do mi fa sol si itu ada polanya sendiri-sendiri dan yang saya pakai itu berhubung cuma 3 chord saya cuma pakai 2 pola teman-teman ya untuk pola-polanya buat teman-teman yang ingin tahu silahkan berkomentar nanti insya Allah akan saya bikinkan untuk tutorial cak sama cuk di langgam jawa untuk pola-polanya nah jadi disini saya akan pakai 2 pola aja karena sesuai dengan cover yang sudah saya buat itu kan polanya do fa sama sol teman-teman ya G, C, dan D do fa sol di tangga nada G jadi posisinya ini di fret mulai di fret 5 sini teman-teman ya fret 5, 6, sama 7 jadi berurutan 3-nya di 5 2-nya di 6 1-nya di 7 nah jadi mainnya seperti ini aja sambil di los buka sini ini yang pola do dan pola solnya tinggal dibalik nah gitu pokoknya jalan dua itu udah nggak bakalan falas teman-teman ya karena masih masuk di family chord dari G itu sendiri jadi bebas nah ini yang saya maksud iramanya berubah jadi dua itu turun dulu teman-teman jadi seperti ini biasanya turunnya mau masuk lagu ini udah turun nah seperti itu nah seperti itu teman-teman ya mainnya jadi mainnya di do mi sol si tadi teman-teman ya nah posisinya seperti ini nah tinggal main lepas sini aja nah teman-teman tinggal ngelancarin yang ini saya pakai pola dua dua teman-teman ya jadi do sama solnya nah nanti untuk yang lain kalau misalkan teman-teman pengen bisa bisa request di kolom komentar nanti akan saya buatkan untuk pola-polanya serta pola cukupnya juga oke jadi seperti itu untuk permainannya kurang lebih isiannya cuma itu aja oke jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk cover nyidam sari versi langgam keroncong yang pernah saya buat terima kasih sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya semoga videonya bermanfaat salam gila selamat menikmati selamat menikmati